Halo guys, selamat datang kembali di TwinLab Channel. Jadi kali ini kita akan membahas cara membuat matriks pada Python. Diharapkan bagi teman-teman untuk menonton video saya yang sebelum-sebelumnya, agar kalian lebih dapat memahami pembahasan pada video kali ini. Oke, jadi kita langsung masuk aja. Di sini saya akan menampilkan empat cara membuat matriks. Yang pertama adalah dengan assignment, teman-teman. Jadi assignment itu apa? Assignment itu adalah memasukkan nilai pada suatu variable, teman-teman. Dan di mana nilai yang dimasukkan itu adalah sebuah matriks. Jadi di sini saya misalnya mempunyai suatu variable A. Atau matriks deh. Dan di sini kita langsung buat... elemen-elemen matriks ya, teman-teman. Di mana kita tahu, karena elemen matriks itu adalah suatu bentuk dari nested loop, jadi kita harus membuatnya seperti ini, teman-teman ya. Ada dua kurung siku, gitu ya. Ini saya buat 1,2,3 gitu ya. Saya buat lagi koma, gitu ya. Misalnya saya mau buat 4, 5, 6. Kemudian 7, 8, 9. Nah, jadi ini adalah baris pertama, teman-teman. Ini baris pertama, gitu ya. Ini juga baris pertama. Maaf. Ini baris, ini baris, maksudnya saya ini baris pertama. Yang ini baris kedua, sepanjang ini. Terus kemudian ini adalah baris ketiga. Oke. Jangan lupa bubukan ada koma di setiap segmen antara barisnya ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kalian bisa bikin seperti ini, gitu ya. Kalian bisa bikin seperti ini. Jadi, kalau kalian print matriks. Nah, akan keluar seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalian juga bisa, jika kalian agak sedikit kesulitan dalam membuat matriks seperti ini, kalian bisa taruh ini ke bawah. Jadi, akan terlihat seperti benar-benar matriks. Walaupun outputnya tetap sama ya, teman-teman. Tapi, untuk assignment-nya kalian akan terlihatnya lebih rapi, gitu ya, seperti ini. Jangan lupa untuk bubukan ada koma. Kalau nggak bubukan ada koma, saya contohkan seperti ini, akan error ya. Sitax error. Jadi, kalian harus tambahin koma. Kenapa? Karena ini adalah bentuk dari nested loop. Di mana, di mana elemen dari suatu array, gitu ya. Elemen dari array itu adalah array, gitu ya, teman-teman. Jadi, list dalam list. Makanya harus dipisahkan dengan tanda koma. Yang menandakan bahwa dia merupakan elemen selanjutnya, gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian, cara kedua ada dengan menggunakan looping. Nah, untuk yang menggunakan looping ini, Sangat sederhana, teman-teman. Kita pertama harus membuat jumlah baris dan jumlah kolomnya terlebih dahulu, gitu ya. Saya bikin n baris. Integr input ya. Masukkan jumlah baris. Maaf. Kemudian, n kolom. Integr. Maaf. Input. Input. Masukkan jumlah kolom. Ya. Kemudian. Oh, ini. Jangan lupa. Nanti bakal error, kalau enggak. Kemudian, setelah ini, kita harus. Wah, ini. Jumlah. Tahu, dikit, teman-teman. Nah, kemudian, setelah ini, kita akan menggunakan looping, teman-teman. Oke, sebelum menggunakan looping, kita harus mendeklarasikan variable itu, ya, teman-teman. Jadi, sini ada variable matrix, ya. Yang menyimpan nol, gitu ya. Menyimpan elemen nol sebanyak n baris, gitu ya. Sebanyak n baris. Ini artinya apa? Kalau misalnya nanti kita cetak, gitu ya, teman-teman. Kalau kita cetak, misalnya kita masukin n barisnya itu tiga, gitu ya. Ini misalnya kita punya n baris tiga. Maka artinya apa? Artinya dia akan mempunyai nol, 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 gitu ya. Jadi, nolnya sebanyak tiga. Nah, kalau misalnya kita masukin empat, ya berarti nolnya empat, gitu ya. Nah, apakah ini bakal berpengaruh? Enggak, teman-teman. Jadi, ini kita hanya membuat kerangkannya, gitu ya, teman-teman. Kita hanya membuat kerangkannya, supaya nanti nilai nol ini bakal menjadi baris, ya, teman-teman. Jadi, nol ini adalah elemen baris. Dan berarti kalau elemen baris itu artinya apa, teman-teman, kayak ini? Ini kan baris, nih. Ini elemen. Anggap aja ini nol, gitu ya. Nanti di dalamnya kita akan masukkan sebuah elemen lain, gitu ya. Karena ini adalah, karena matriks itu ada dikatakan sebagai 2D array, gitu ya. 2 dimensi array. Jadi, artinya ada 2 indeks di dalamnya, gitu ya. Jadi, ini indeks pertama. Nanti kita masukkan lagi indeks kedua, gitu ya. Jadi, ini gak akan berpengaruh. Kalian mau taruh 0, kalian mau taruh 1, itu terserah. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang kita akan looping. for x in range n baris. Sebanyak n baris, ya, teman-teman. For x in range n baris. Nah, baru kita bikin matriks. Indeks matriks ke x, gitu ya. Kita mau isi dengan apa, itu terserah, ya. Misalnya gini. Saya bikin integer. Oh, saya bikin dulu. Misalnya ini angka 1, gitu ya. Misalnya saya mau bikin suatu elemen. Eh, masukin suatu matriks dengan elemennya satu semua, gitu ya. Sebanyak, sebanyak apa? Sebanyak n kolom. Nah, gini ya, teman-teman. Nah, kita print matriks. Kita masukin jumlah baris 3, 3. Nah, sini gini ya. 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Dan 1, 1, 1, 1, gitu ya, teman-teman. Nah, ini maksudnya gimana sih? Jadi gini loh. Misalnya, tadi kan ini saya punya, saya masukin jumlah baris 3, gitu ya. 0, 0, 0. Ini menandakan elemen pertama, elemen kedua, dan elemen ketiga, gitu ya, teman-teman. Nah, nanti di bagian sini, di bagian looping ini, kan kita melooping nih, dari X in range and baris. And barisnya ini kan saya masukin tiga. Berarti ada X-nya itu menampung berapa? 0, kemudian menampung 1, kemudian X-nya menampung 2. Nah, saat set X-nya 0, matriks indeks ke 0. Kan ini matriks, gitu ya. Berarti indeks ke 0-nya ini, kan? Ini indeks ke 1, dan ini indeks ke 2, gitu ya. Matriks di indeks ke 0, atau elemen pertama, kita isi dengan angka 1 sebanyak N kolom. Sebanyak N kolomnya berapa? Karena saya masukin tiga. Sebanyak tiga angka satunya. Berarti 1, 1, 1, gitu ya, teman-teman. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi, nanti angka satunya sebanyak N kolom akan mengisi di elemen pertama. Kemudian, angka 1 sebanyak N kolom akan dimasukkan ke elemen kedua. Dan yang terakhir, angka 1 sebanyak N kolom akan dimasukkan ke elemen ketiga. Nah, terus bagaimana caranya supaya nilainya sedikit lebih bervariasi? Kita bisa masukin gini, teman-teman, disini. Integr input, gitu ya. F, masukkan elemen baris ke... Nah, gini ya. Menggunakan kalimat format, di mana X-nya itu adalah nilain ter-iterable ya, teman-teman. Jangan lupa. Terus, kita ambil di titik 2. Kemudian, gitu. Oke. Kita coba, masukkan jumlah baris 3, masukkan jumlah kolom 3. Elemen baris ke 1, kita mau tulis apa? Misalnya, saya mau masukin angka 1. Tuh. Kemudian, masukkan elemen baris ke 1. Misalnya, saya mau isi semua baris ke 1 itu dengan 2. Kemudian, baris ke 2 itu dengan 3, gitu ya. Nah, ini supaya nggak bingung, teman-teman. Mungkin baris ke 0 nggak ada, gitu ya. Karena dia menunjukkan index. Berarti kita tambah 1 aja, teman-teman, ya. Kita ulang. Jadi, elemen baris ke 1 itu berapa? 1, gitu ya. Kemudian, baris ke 2, 2. Baris ke 3, 3. Nah, jadi, ntar baris ke 1 ini akan diisi penuh dengan angka 1. Terus, ada di baris ke 2 akan kita isi elemen 2, gitu ya. Sebanyak N kolom. Sebanyak N kolom merupakan arti 3, kan. Jadi, sebanyak 3, gitu ya. Nah, kemudian untuk elemen baris ke 3, saya masukkan angka 3, gitu ya. Sebanyak N kolom. Nah, jadi begini. Inilah matrik bentuk 3 kali 3. Nah, ini masih mudah, ya, teman-teman, untuk looping yang masih looping yang sederhana. Nanti kita akan mempelajari yang dengan menggunakan method loop. Nah, saya akan menggunakan pustaka Nampi, teman-teman. Nah, apa itu Nampi? Jadi, Nampi itu dibaca dengan, atau misalnya kita baca dengan Nampi, ya, teman-teman. Nampi itu adalah salah satu library yang disediakan oleh Python dalam memudahkan operasi komputasi tipe dada numerik. Jadi, kadang-kadang kita, ini misalnya ingin melakukan suatu operasi tipe dada numerik. Nah, jadi ada suatu library, gitu ya, atau suatu pustaka, ya. Ini pustaka, suatu pustaka. Yang namanya Nampi, dan dia hanya akan memudahkan kita dalam melakukan operasinya itu, teman-teman, ya. Oke, kita akan coba masuk aja. Di sini, kita, untuk Nampi ini, kita cukup perlu memasukkan elemen yang kita masukkan, yang pertama, gitu ya. Jadi, ini kita bikin dulu, elemen. Elemen. Eh, ya, maaf, teman-teman, untuk menggunakan pustaka Nampi, kita mesti import dulu awalnya, ya. Jadi, awalnya itu, from, gitu ya, from Nampi, import, ini. Jangan lupa, harus pakai, harus pakai nama bintang ini, supaya nggak error nanti. Jadi, from Nampi, import. Nah, kita bikin elemennya dulu, ya, teman-teman. Bikin elemen. Misalnya, kita mau membuat suatu matrik 3x3. Artinya, harus ada 9 elemen, kan, teman-teman. Atau, misalnya, kita ingin membentuk suatu matrik dengan bentuk 4x3, berarti artinya kita harus memiliki 12 elemen, gitu kan. Nah, elemen ini, kita harus memasukkannya. Misalnya, kita tadi mau membentuk angka 1 semua, gitu ya. Kita bisa, dulu, satu-satu, gini. Misalnya, kita mau bikin matrik 3x3. Berarti, kita harus membuat angka 1 sebanyak 9 kali, gitu ya. Kalau secara manual, begini, teman-teman. Satu, satu kita tulis sampai 9 kali, gitu ya. 9 kali, gitu ya. Nah, tapi, kalau misalnya itu kan agak sedikit tidak efektif, teman-teman. Makanya, kita bisa begini, teman-teman. Kita bisa bikin, atau kita bisa modifikasi supaya sedikit lebih efektif. Angka 1, gitu ya. Terus, dikali, teman-teman. Dikali, dikali berapa elemen yang kita mau. 9, misalnya, gitu ya. Nah, kemudian apa? Kita bikin matriksnya. Matriks sama dengan, nah, pakai sintaks 3shape ya. Maka dia akan membentuk ke dalam matriks, gitu ya, teman-teman. 3shape, elemennya, koma. Nah, ini baru ukurannya, teman-teman. Jadi, setelah elemen, koma, kasih buka kurung. Nah, di sini kita masukkan apa, teman-teman, ukurannya? Bisa 3x3, berarti 3,3, gitu ya. Oke. Kita print matriks. Nah, ini akan bentuk 1, 1, 1, sebanyak 3. Nah, dengan menggunakan angka 6p ini, kita bisa memasukkan elemen lebih fleksibel, teman-teman. Jika kita ingin memasukkannya angka 1 sampai 12, gitu ya. Kita berarti pakai apa, teman-teman? Kita pakai fungsi range ya. Karena range itu apa? Menghasilkan sekuens. Nah, gitu ya. Range 12. Sebentar. Matriks. Range. Oh iya, teman-teman, maaf. Ini kelebihan, karena ini elemennya 9 ya. Saya lupa. Ini harusnya taruh 9 gitu ya. Nah, gini. Di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau misal kita mau bikin angka 1 sampai 9, berarti kita 1, Nah, ini kan kita mau sampai 9, berarti 9 tambah 1, gitu ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi, perlu diingat ya, teman-teman. Nah, kalau untuk menggunakan nafai ini juga perlu diingat bahwa elemennya itu harus sesuai. Kalau nggak, seperti tadi, akan menimbulkan error, gitu ya, teman-teman. Jadi, kita masukin elemen, jumlah elemen itu sesuai dengan ukuran matriksnya, gitu ya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa memodifikasi lainnya, teman-teman ya. Misalnya, kita mau bikin angka 1 di atas sebanyak. Maksudnya saya, di baris pertama ini saya masukkan angka 1. Sama seperti sebelumnya ya, ini kita bisa bikin. Jadi, sepertinya, teman-teman. Angka 1 dikali 3, gitu ya. Kemudian, kasih koma. Angka 2 sebanyak 3. Itu ya. Kemudian, angka 3 sebanyak 3. Nah, ini reshape elemen. Ini juga bisa, teman-teman ya. Nah, gitu ya. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Nah, untuk itu, teman-teman. Nah, ini kan elemen, kita masukin ke sini, teman-teman. Nah, kita bisa langsung memasukkan nilai ini ke dalam sini, teman-teman. Jadi, kita tinggal kontrol kopi, kan. Kita masukin ke sini. Jangan lupa, ini kaya santai kurung ya, teman-teman. Karena ini sebuah sekuens, gitu ya. Menunjukkan bahwa elemen ini, elemen ini ya, elemen ini, itu akan di-reshape atau dibentuk ke dalam matriks bentuk 3x3. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ini kita hapus. Ini juga bisa langsung ya. Gitu ya. Atau kita mau pakai range tadi juga bisa, ya, teman-teman. Mau pakai range yang tadi. Misalnya range 1 sampai 10. Itu juga bisa, gitu ya, teman-teman. Mau kita isi catat sendiri ini juga bisa, teman-teman. Misalnya kita mau isi sebanyak 9 angka ya, teman-teman. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Terus berapa lagi? 7, 8, 9, gitu ya. Nah, ini kita masukin. Nah, gini ya. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Oke, teman-teman. Itu untuk menggunakan, jika kita ingin menggunakan numpy sebagai suatu library dalam memudahkan kita membentuk matriks, gitu ya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita akan mempelajari menggunakan rested loop. Nah, menurut saya ini adalah yang paling advance, ya, teman-teman, dari semuanya, teman-teman. Tetapi, menurut saya ini adalah caranya yang paling efektif dan paling benar. Oke, jadi kita dulu, ya, teman-teman. Pertama, seperti biasa, kita harus membentuk apa? Kita harus mendeklarasikan N baris, gitu ya. Jumlah baris dan jumlah kolom, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ini N baris, gitu ya. N baris kita masukin integer input. Tadi ya, masukkan jumlah baris, jadi 2. Terus apa? N kolom. Teger input. Masukkan jumlah kolom. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk menggunakan rested loop, gitu ya, teman-teman, dalam membuat matrix, ada 3 langkah. Yang pertama, kita buat dulu kerangka, kemudian kita input, kemudian ketiga kita print, gitu ya, teman-teman. Oke, langkah pertama adalah membuat kerangka. Membuat kerangka seperti apa? Kita deklarasikan suatu variable ya, disini mau memasukkan variable matrix, gitu ya, untuk sebagai variable yang menampung kerangka dari matrix itu, ya. Jadi gini, bentuknya seperti ini. Ya, jadi kita bikin seperti tadi, 0 for x in range. In range apa? In range and kolom, ya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, kita bikin 0 elemen, gitu ya, sebanyak n kolom, gitu ya. Kemudian ini apa? Kemudian, for x in, for y in range, gitu ya, teman-teman. For y in range and baris. Begini, teman-teman. Oke. Nah, ini namanya membuat kerangka. Oke, maksudnya apa? Jadi, ini kita menggunakan for looping, ya, teman-teman. Jadi, ada 0, ada elemen 0, sebanyak n kolom, di dalam suatu array. Oke. Dan, array ini, itu, oke. Jadi, kan, lihat ya, teman-teman ya, lihat ya. Nih, saya kasih notes disini ya. Gampang kayak gini. 0 elemen sebanyak n kolom. N kolom. Dan ini apa? Artinya apa? Ada 0 elemen sebanyak n kolom, gitu ya. Di dalam suatu array, gitu ya. Di dalam suatu array. Di dalam suatu array, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, nanti array ini. Array ini, ya. Jadi, kan, udah jadi array ini, teman-teman. Nah, array ini, ya, kan, jadikan sebagai elemen lagi. Dalam n baris. Jadi, ada ini, ada elemen array, gini ya. Sebanyak n baris. Nah, jadi, nanti setelah 0 ini dimasukkan atau ada dicetak, dicetak elemen 0 sebanyak n kolom di dalam suatu array, nanti array tersebut akan dicetak sebanyak n baris dalam suatu array. Nah, begitu, teman-teman, ya. Itu pengertiannya, makanya kita buat dulu kerangkanya. Jadi, kita di sini sudah mendapatkan matrix yang memiliki elemen 0 dalamnya. Nah, kemudian, nilai elemen ini, ya, elemen 0 ini kemudian akan di-update, teman-teman. Karena ini bentuknya list, ya, teman-teman. Jadi, bisa di-update. Nah, update-an itu, kita masukkan sesuai elemen yang kita mau. Nah, gimana caranya? Jadi, kita pakai nested loop, ya. Baru sekarang, namanya tahap untuk memasukkan, memasukkan elemen for x in range. Oh, maaf, teman-teman. Ingat ya, looping itu di sini kita harus dari luaran dulu atau dari baris dulu, ya. For y in range. And baris. For x in range. And column, gitu ya. Kita bikin matrix, gitu ya. Matrix kan nanti kan ininya, teman-teman, ya. Matrix ini kan variable yang isinya nested list. Nah, kita masukkan apa, teman-teman? Y, X. Nah, makanya kenapa dikatakan bahwa matrix itu adalah array dua dimensi. Karena kalau seperti koordinat cartesius, ya, teman-teman, dia kan bentuknya dua dimensi kalau kita ingin bentuknya dalam dua dimensi. Berarti harus ada apa? Harus ada dua koordinat. Maksudnya ada dua koordinat. Y, X, gitu ya, teman-teman. Oke. Nanti saya coba gambarkan supaya lebih gampang. Integer. Kita mau masukin apa, teman-teman? Kita mau masukin integer, kan, misalnya. Integer input, gitu ya. Terus, saya beri penjelasan, gitu ya. F. Masukkan. Elemen. Ke. Oh, jangan. Ini kita jangan pakai F, ya. Masukkan elemen ke. Kita tutup, ya. Tantap ketik. Terus ditambah apa? Ditambah string. String siapa? String si Y. Kemudian, apa? Ditambahin lagi. Ya. Tambahin apa? Tambahin tanda koma, ya. Kita bubukan tanda koma. Di antara string Y dan string X. Oke, gini ya. Ini kita kasih tanda ketik. Tambah string X. Ini, teman-teman. Kemudian, ini kasih tanda tambah-tanda lagi. Tutup. Ah, begini. Oke, ini maksudnya apa? Jadi, gini. Ini, mungkin bagi kalian yang sedikit jarang melihat ini. Mungkin kalian agak bingung, tapi saya coba jelaskannya. Jadi, ini kan kalimat penjelas dalam sebuah satu input, ya, teman-teman. Nah, masukkan elemen ke. Nah, sampai sini. Dari sini sampai sini. Ini satu kalimat, ya, teman-teman. Oke, dari petik ini sampai petik ini satu kalimat. Gue ditambahin. Ditambahin apa? Ditambah string Y. String Y kan koordinat, ya. Y. Terus, dikasih koma, ya. Ditambahin lagi string X. Itu berarti kan bentuknya koordinat, ya. Misalnya 0,0 atau 0,1, gitu ya. Sama dengan. Oke, ya. Terus, saya kasih tanda petik lagi, teman-teman. Karena saya mau menambahkan ini sebagai string, ya. Ini, si kurung siku sama-sama dengan. Baru saya tanda petik, tutup di sini, gitu ya. Oke. Kemudian. Ini kan kita udah masuk ini. Nanti kita masukin input, 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 gitu ya. Ini saya kasih keterangan. Yaitu, memasukkan elemen matriks. Kemudian apa? Langkah selanjutnya adalah menge-print. Jadi, kalau kita udah buat keratanya, kita udah input nilai elemennya. Yang ketiga adalah membuat atau mem-print matriksnya, gitu ya. Di for Y in range, sama teman-teman ya. For Y in range and baris. For X in range and column, gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Printannya apa? Print. Oke. Printnya apa? Perisi matriks ini. Tapi kita harus bentuknya string, ya, teman-teman. Supaya nanti bisa kita ubah. Bisa kita ubah di sini, nih. Jadi, kan string matriks itu, ya, koma and, teman-teman. Nah, dibikinnya, dibikinnya apa? Horizontal, teman-teman. Jadi, kita mau bikin supaya matriksnya itu nggak teriterasi jadi ke bawah, tapi secara ke samping, ya, teman-teman. Kita pakai, kita pakai n, gitu ya. Ini fungsi n ini untuk membuat hasil perinan itu dimasukkan ke dalam satu baris, ya, bukan dalam satu kolong. Gitu ya, teman-teman. Print, string, matriks, gini, teman-teman. Nah, jangan lupa, teman-teman. Kita, jika ingin membuat spasi, gitu ya. Atau kita ingin meng-enter, gitu ya. Jadi, gini. Setelah X ini teriterasi, ya, jadi X ini teriterasi, maka dia akan membuat spasi. Nah, gimana? Jadi, nih. Saya coba contohkan dulu. Oke, teman-teman. Ternyata saya reaksana sedikit di sini, teman-teman. Yang kita print itu bukan matriksnya, teman-teman. Tapi setiap elemen matriksnya, gini ya. Print, string matriks, i, gitu ya. Eh, jangan i, maaf ya. G dan X. Nah, kalau teman-teman, ternyata saya kelebihan. Kelebihan tanda kurung, ya, teman-teman. Oke. Jadi, ternyata itu berpengaruh banget. Jadi, tadi saya kelebihan tanda kurung, makanya sintaksnya tidak berjalan, ya, teman-teman. Oke, kita coba dulu, supaya nanti kalian lebih paham, ya, teman-teman. Masukkan jumlah baris. Misalnya, saya ingin punya 3 baris dan 3 kolom. Masukkan elemen ke 0,0, ya, teman-teman. Jadi, itu paling kiri pojok atas, gitu ya. Saya mau bikin angka 1. Kemudian masukkan elemen ke 0,1. Berarti apa? Di baris ke 0 dan kolom ke 1. Nah, makanya kenapa? Harus kita iterasi dari baris dulu, baru kemudian kolom, ya, teman-teman. Kenapa? Karena kita mau mengisinya kan ke samping, nih. Samping kanan, kemudian ke bawah, gitu ya. Anggapannya kita mau isi dulu elemen baris pertama, gitu ya. Makanya kita, jadi kalau ini kan, artinya kalau kayak nested loop seperti ini, dia akan membentuk apa, teman-teman? Dia bisa membentuk koordinat gimana? Akan menyelesaikan dulu looping yang paling bawah, baru kemudian lanjut ke looping yang atas, gitu ya. Padahal setelah looping yang dibawah ini, ini increment-nya sudah sampai baris akhir, maka dia baru akan melakukan increment di looping yang atas. Nah, jika kalian masih belum paham, gitu ya, teman-teman, kalian bisa menonton video saya tentang looping, ya, teman-teman. Looping pada Python. Oke, kita lanjut. Masukkan ke elemen 0,1, kita masukin 2, 3, gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian akan terdekat seperti ini, teman-teman. Nah, fungsi print ini, itu apa, teman-teman? Kalau misalnya kita nggak masukin print ini, teman-teman, ya, misalkan kita menghilangkan ini, artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan akan dibentuk ke kanan. Nah, jika kita ingin setelah, misalnya ini kan, elemen ke 0,0, 0,1, 0,2, ya, jadi, teman-teman. Jadi, elemen 0,0, 0,1, 0,2, itu kan di baris pertama, nih. Nah, setelah baris pertama, jika kita mau membuatnya dia ke bawah, gitu ya, teman-teman, ya, looping-nya ke bawah, Nah, itu kita, kita apa, teman-teman? Kita akan memberikan perintah print di sini. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau saya buat print-nya di sini gimana, teman-teman? Kalau saya buat print-nya sejajar dengan Y, gini. Kita coba, ya. Kita coba kalau print-nya sejajar dengan Y. 3, 3, 1, 2, 3. Nah, dia apa, teman-teman? Artinya, ya, dia dibuat sejajar semua, gitu ya. Nggak akan ada yang dikebawahnya. Kenapa? Karena dia akan meng-enter, gitu, enggak apa, nih, ya. Dia akan memberikan spasi ke bawah saat looping, saat looping si Y-nya selesai, gitu ya. Saat looping pertama selesai, gitu ya. Sementara saat looping pertama selesai, ya, artinya udah kecetak semua, semua elemennya. Nggak akan ada lagi yang kita masukkan ke bawah. Nah, itulah mengapa kita perlu membuat print-nya itu sejajar dengan looping yang bawahnya, gitu ya. Karena looping yang bawah ini kan menandakan bahwa baris itu telah berakhir, gitu ya. Jika loopingnya udah selesai, maka baris akan berakhir, gitu ya, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, maaf, ada kelewatan. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi, menurut saya, menggunakan standard loop yang advance ini emang sedikit lebih sulit, ya. Tapi, menurut saya, ini adalah cara yang paling efektif dalam mengerjakan soal-soal komputasi Python. Gitu ya, teman-teman. Oke, jika kalian masih belum paham atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke channel kami, silakan kirim soal kalian ke link-nya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like dan subscribe video kami dan channel kami agar channel kami bisa terus berkarya untuk membuat video-video lebih menarik tentunya, teman-teman. Oke, so, see you on next video. Bye-bye.